Halo rakan semua, masih bersama saya di channel pertanian terpadu yang membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, pertanakan, dan juga pertanian Rakan-rakan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya tetap mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, komen, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel pertanian terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan Rakan semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan untung atau supaya kita tetap bisa untung saat harga pakan tinggi dan permintaan rendah Rakan semua, yang paling banyak dihadapi oleh para peternak di bidang penjualan adalah kendala harga sebut saja misalnya keadaan di mana harga pakan tinggi permintaan dari konsumen rendah yang akhirnya tentu saja mempengaruhi keuntungan kita sebagai peternak Saya akan bongkar rahasia Saya akan menceritakan pengalaman berharga saya bisa bertahan dalam kondisi-kondisi sulit tersebut dan tetap mendapatkan keuntungan dalam peternak ayam kampung biasa Ayam kampung biasa ya, bukan KOD, Jopper atau lainnya Itu yang saya pelihara Sebenarnya solusinya sederhana rekan semua Yaitu dengan menekan biaya produksi dan melakukan beberapa penyesuaian atau optimalisasi Tetapi teknis pemeliharaan ayamnya seperti apa? Apakah sama saja atau bagaimana? Nah itu yang akan kita dalami pada pembahasan video kali ini Rekan semua, seperti yang sudah disinggung di awal Dalam rangka menekan biaya produksi Langkah pertama yang bisa kita lakukan sebagai peternak adalah dengan melakukan sistem pemeliharaan terintegrasi Sekali lagi, sistem pemeliharaan terintegrasi Dalam sistem ini yang akan kita lakukan adalah mengadopsi sistem peternakan alami atau umbaran secara tradisional Dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan pemeliharaan ayam ke lahan perkebunan atau kebun atau yang lain Sistem pemeliharaan secara umbaran di kebun integrasi ini Perlu kita ketahui rekan semua Sangat efektif untuk menekan kebutuhan pakan ternak yang harus kita keluarkan Dengan sistem ini Ayam diumbar dan bisa diberi pakan hanya 2 kali sehari Atau bahkan 1 kali sehari saja pada sore hari Kalau begitu Bagaimana dengan kesehatan dan pertumbuhan ayam? Apakah tidak terganggu? Itu pertanyaannya Kalau untuk pertumbuhan Jelas saja Tentu ada sedikit penyesuaian Ada perbedaan Namun untuk masalah kesehatan Tidak akan jauh berbeda Ayam yang diumbar Bisa mendapatkan banyak bahan makanan alternatif Yang disediakan oleh lingkungan alami yang kita gunakan untuk kumbaran Umumnya Ayam justru lebih bugar dengan sistem seperti ini Namun begitu Ada beberapa poin yang perlu dicermati ketika kita ingin menerapkan sistem integrasi peternakan dan pertanian ini Mengenai luas lahan kebun umbaran Harus dipastikan bahwa lahan umbarannya luasnya itu ideal Tidak terlalu sempit Tetapi juga tidak terlalu luas Lahan yang terlalu luas akan membuat ayam lebih letih beraktifitas dan beresiko terhadap kesehatan Sebaliknya Jika lahan yang terlalu sempit digunakan Itu juga kurang baik dalam mendukung ketersediaan bahan pakan alternatif Untuk ayam-ayam yang sedang kita pelihara di sistem umbaran ini Kemudian mengenai kondisi lahan umbaran Harus dipastikan juga Lahan umbaran yang kita gunakan tersebut Kondisinya alami Kebun yang alami Bukan bersih seperti halaman rumah Lahan umbaran sebaiknya ada rumputnya Ada semaknya sedikit Ada tanaman perkebunan kita yang agak rindang Ada sampah daun dan lain sebagainya dan seterusnya Itu tadi mengenai lahan Sekarang aplikasi pemeliharaan ayamnya seperti apa dengan sistem ini? Pemeliharaan ayam dengan sistem integrasi ini Bisa dilakukan dengan cara ayam dibiarkan tidur di kandang tertutup pada malam hari Pada pagi hari kita bisa menabur sejumlah pakan di lahan umbaran sebelum ayam keluar Ayam dikeluarkan di pagi hari dan dibiarkan mencari makan di lahan umbaran Jangan lupa Kita juga tetap harus menyediakan air minum untuk ayam-ayam kita di lahan tersebut Nah kemudian pada sore harinya Ayam bisa diambil atau dipanggil pulang dengan cara memberikan pakan di dekat kandang tidur Ya bisa di dekat kandang tidur atau mungkin di dalam kandang untuk tidur ayam-ayam kita tadi Begitu seterusnya Sambil dilakukan pemantauan keadaan ayam secara menyeluruh Nah itu tadi sistem pemeliharaannya rekan-rekan semua Jadi malam hari ayam tetap tidur di kandang Satu kandang, kandang ditutup rapat Kemudian siangnya akan dibiarkan berkeliaran di lahan umbaran yang kita sediakan Lahan umbarannya itu bisa kebun kakao atau kebun jeruk atau lahan persawit mungkin dan lain sebagainya Nah itu gambaran untuk lahan umbarannya Nah itu tadi Kita sudah bicara mengenai opsi pertama Langkah pertama Solusi pertama untuk bisa tetap untung ketika harga pakan tinggi dan permintaan ayam rendah Masih ada opsi kedua rekan semua yang bisa dilakukan untuk menghemat Yaitu dengan cara memaksimalkan pakan alternatif Nah solusi kedua ini bisa kita ambil atau bisa kita lakukan berdampingan dengan solusi pertama Atau bahkan terpisah Untuk kita yang bisa menerapkan sistem integrasi dengan kebun Penambahan pakan alternatif ini bisa dilakukan dengan cara langsung ditebar atau diletakkan di lingkungan kebun integrasi Misalnya dengan begitu ayam bisa secara bebas memilih dan memakan pakan-pakan yang kita sediakan tersebut Jika ada sisa nantinya akan menjadi urusan serangga dan sebagainya Yang nantinya pada akhirnya juga bisa menjadi tambahan pakan alternatif untuk ayam-ayam yang kita pelihara Nah itu sistemnya seperti itu Pakan alternatif bisa kita sediakan di lingkungan umbarannya Misalnya pada pagi hari sebelum ayam keluar itu ditebar dulu Diberikan dulu di berbagai lokasi Nanti kalau ada sisa biarkan nanti jadi pemancing untuk serangga Dan serangga itu pun nanti bisa menjadi pakan tambahan untuk ayam yang kita pelihara Nah kemudian selanjutnya rekan semua Kita yang tidak bisa menerapkan solusi pertama Solusi integrasi tadi Bisa melakukan pengoptimalan pakan alternatif ini Dengan cara meningkatkan jumlah konsumsi pakannya Langkah praktisnya yaitu dengan membuat pakan fermentasi Dengan berbagai bahan pakan murah yang melimpah Yang bisa kita sediakan atau bisa kita dapatkan dari lingkungan yang kita tempati Nah pakan fermentasi tersebut bisa dibuat dengan tetap menambahkan pakan pur Untuk menjaga keseimbangan Jadi disini intinya pakan jadi atau pur akan tetap digunakan untuk menjaga ayam tetap sehat dan tumbuh baik Kemudian selebihnya kita serahkan pada pakan alternatif untuk mengendalikan atau mengontrol pengeluaran kita Semakin besar pakan alternatif yang kita bisa berikan Maka akan semakin rendah biaya produksi yang harus kita keluarkan Rekan peternak semua Selain menerapkan dua solusi yang sudah kita bahas tersebut Agar tetap mendapatkan untung saat harga pakan tinggi Sedangkan permintaan rendah Maka peternak juga harus tetap memaksimalkan pencegahan penyakit Yaitu meminimalisir resiko Resiko kesehatan Harus dipastikan bagaimanapun caranya Ayam-ayam kita tetap sehat dan terhindar dari masalah aratan Kebersihan kandang Kebersihan kandang Penyemprotan Menjaga kondisi lingkungan Pokoknya semua kegiatan pencegahan Harus dilakukan dengan konsisten Kalau bisa Satu ekor pun tidak boleh ada ayam yang sampai tidak selamat Bisa kok Dengan modifikasi lingkungan yang pas Perawatan yang baik Disiplin Saya sangat sering memelihara ayam Dari DOC sampai jual Tanpa ada kematian satu pun Itu harus benar-benar kita aplikasikan Berikutnya Menunda atau mengurangi volume penjualan Apakah ini bisa jadi solusi? Untuk sementara bisa Dalam kondisi yang tidak bersahabat seperti ini Maka sangat bijak menurut saya Untuk menunda penjualan Atau Paling tidak Mengurangi penjualan Bagaimana? Caranya? Jual saja Hanya untuk Kebutuhan produksi sehari-hari Nah intinya Kita akan menjual ayam Hanya untuk Memenuhi kebutuhan produksi saja Selebihnya tidak usah dijual Kita pertahankan Yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari Kemudian yang lain kita pertahankan Sambil Menunggu harga Atau kondisi yang lebih Bersahabat lagi Jadi itung-itung bisa juga ditabung Dan juga Itung-itung bisa juga Untuk persiapan nanti Kalau kondisi harga sudah lumayan stabil Nah dengan sistem seperti ini Maka kita tidak akan terlalu bangkrut Atau terlalu rugi Kita akan tetap bisa memiliki Stok paninan Bahkan nanti bisa melimpah Ketika harganya sudah bagus Nah itulah tadi rekan-rekan semua Agak panjang pembahasan kita kali ini Tetapi mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan tadi Bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan tentunya berkenan Untuk kita semua Dalam penyampaiannya Kalau ada Sesuatu yang kurang berkenan Saya secara pribadi Mohon maaf kepada rekan-rekan semua Dan saya juga Tak lupa mengucapkan Terima kasih banyak Telah mengikuti video ini Sampai selesai Telah mendukung channel ini Sampai selesai Sampai ketika ini Rekan-rekan semua yang selalu berkomentar Dan lain sebagainya Terima kasih Sampai disini Sampai bertemu pada video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video прибat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.